Pemerintah melalui PT Indofarma Tengah mengembangkan produk generik dari Ivermectin 12 mg dalam kemasan botol isi 20 tablet. Dalam proses pengerjanya, Kementerian BUMN menggandeng Kementerian Pertahanan untuk menggarap proyek di sektor farmasi tersebut. Pemerintah melalui PT Indofarma Tengah mengembangkan produk generik atau Ivermectin 12 mg dalam kemasan botol isi 20 tablet. Obat Ivermectin akan diproduksi secara massal. Dalam proses pengerjanya, Kementerian BUMN selaku pemegang SAM menggandeng Kementerian Pertahanan dan pihak lainnya untuk menggarap proyek di sektor farmasi tersebut. Di mana Indofarma dan beberapa rumah sakit, termasuk diantaranya rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan, telah melakukan tahap penelitian di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Balit Bangkes. Penelitian sendiri dilakukan untuk membuktikan bahwa Ivermectin dapat digunakan dalam manajemen COVID-19 baik sebagai pencegahan atau pengobatan dengan diperolehnya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Upaya tersebut menurut Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberangi pandemi COVID-19 selain dari program vaksinasi nasional. Erick Thohir pun memberi apresiasi kepada Indofarma yang telah mendapat izin edar dari BPOM untuk produk generik Ivermectin 12 mg. Menteri Erick juga mengingatkan Ivermectin harus digunakan dengan resep serta pengawasan dokter.